Audio Channel Leadership Tentu teman-teman tidak asing dengan kata leadership Yap, leadership atau kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama Leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan demi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi tersebut Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi tersebut Pengertian leadership menurut David 1977 adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain demi mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan penuh semangat Pengertian leadership yang lainnya menurut Dr. Thomas Gordon yakni suatu cara untuk memunculkan kekuatan kreatif dari suatu grup Menurutnya konsep kepemimpinan bisa diwujudkan berupa interaksi yang terjadi antara seseorang dengan kelompok atau lebih tepatnya antara seorang dengan anggota kelompok dimana masing-masing peserta dalam interaksi ini mengambil peranan tertentu dan dengan cara-cara tertentu pula Peranan itu harus dipilahkan Dasar pemilihan inilah yang merupakan bagian dari pengaruh seorang pemimpin dalam mempengaruhi dan orang lain yang dipengaruhsi Jiri-jiri pemimpin atau kepemimpinan yang buruk Kita tahu ya semua bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah Banyak tanggung jawab dan tugas lain yang harus diimban agar seorang pemimpin bisa berhasil mendapatkan predikat pemimpin yang baik atau perusahaan yang memiliki kepemimpinan yang baik Karena itu tidak semua orang mampu mau mengemban amal ini Menjadi pemimpin itu harus memimpin banyak orang dengan sifat dan karakter yang tentu saja berbeda-beda Maka dalam ini menyebabkan beberapa orang memang sanggup menjadi seorang pemimpin tapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik Berikut adalah ciri-ciri pemimpin yang buruk Yang pertama adalah pemimpin anti kritikan dan anti memberikan pujian Pemimpin yang baik pastinya bisa menerima dan menganggapi semua kritikan dan saran dengan bijak Ia akan menjadikan kritikan dan saran tersebut sebagai evaluasi dan pembendahan diri ketika ia menjadi seorang pemimpin Tentu saja akan sangat disayangkan jika pemimpin tidak mampu menerima kritikan tersebut Selain itu Hal yang tadi kita bicarakan ada pula pemimpin yang jarang sekali memberikan pujian pada bawahan Pujian itu terkadang perlu diberikan kepada seseorang agar bisa memotivasi mereka lebih lagi serta sebagai bentuk apresiasi dari pemimpin Yang kedua ada pemimpin yang tukang perintah Jika seorang atasan memberikan perintah dengan senaknya saja tanpa arah hal yang jelas maka akan menjadi bumbu orang bagi pemimpin itu sendiri Ia pasti akan dicap sebagai pemimpin yang tidak baik karena perintah yang diinstruksikannya pun tidak baik dan semuanya-manya terhadap bawahnya Yang ketiga ada pemimpin yang kurang wawasan dan tidak open-minded Menjadi seorang pemimpin tentunya harus memiliki modal wawasan yang baik dan luas serta bisa berpikir terbuka terhadap hal-hal yang baru di sekitarnya Wawasan yang dimiliki ini nantinya untuk bisa memutuskan setiap perkara yang terjadi sehingga apapun yang dipimpinnya bisa diterima dengan baik Dan yang keempat ada merasa paling benar dan egois Merasa paling benar dan egois adalah sifat pemimpin yang tidak baik Tanpa disadari, sikap tersebut bisa membuatnya menjadi pemimpin yang paling benar, angkuh, dan egois Ia pun akan merasa paling benar sehingga kritikan dan masukan yang diberikan orang-orang di sekitarnya akan diajukan dan tidak diperdulikan Dan yang terakhir ada tidak mampu berbuat adil Kiri-kiri seorang pemimpin buruk yang terakhir adalah tidak mampu berbuat adil Maka dari itu sangat perlu seorang pemimpin itu berlaku adil Pemimpin tentunya mampu memberikan sebuah keputusan yang tidak berat sebelah dan semua bobahannya menerima dengan lapang dada atas keputusan tersebut Pemimpin yang adil pun tidak memandang status, organisasi, suku, ras, agama Maka dari itu, setiap kebijakannya harus benar hati-hati dan dipikirkan secara matang Pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang keras, yang suka marah-marah, dan yang ditakuti Tapi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memimpin pengikutnya mencapai suatu tujuan tertentu Ada empat jenis kepemimpinan yang paling sering diterapkan Yaitu, yang pertama, kepemimpinan yang demokratis Kepemimpinan demokratis merupakan suatu jenis kepemimpinan di mana Seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya Untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan Yang kedua, ada kepemimpinan otokratis Kepemimpinan ini merupakan suatu gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan absolut Dan tanggung jawab penuh dalam memimpin timnya Seorang pemimpin yang otokratis Pemimpin dengan memberikan perintah kepada anggotanya Memberikan ancaman kepada bawahannya Dan memiliki kontrol yang ketat terhadap organisasi yang dipimpin Yang ketiga, ada kepemimpinan afiliatif Yaitu merupakan jenis kepemimpinan yang di mana seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif Dan mendorong anggota timnya untuk lebih aktif dalam memberikan ide dan pendapat Yang keempat, ada kepemimpinan visioner Kepemimpinan ini merupakan jenis kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggotanya Berpegang teguh pada visi yang ditetapkan Dan mendorong para anggotanya untuk menjalankan tugas-tugasnya Sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai bersama Audio Channel